Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Jiyas Lombok oke di video kali ini kita akan membahas tentang kapur dolomit teman teman dimana kapur dolomit ini sudah tidak asing lagi di telinga para petani teman teman dan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesuburan tanah kita teman teman oke sebelum lanjut mari kita intro dulu oke teman teman hari ini kami akan melakukan penaburan kapur dolomit teman teman dimana penggunaan kapur dolomit ini adalah yang pertama kali kami gunakan setelah tanam ketiga teman teman jadi untuk tanam pertama dan kedua kami tidak melakukan penaburan kapur dolomit teman teman di video ini kita akan membahas beberapa manfaat kapur dolomit teman teman dan bagaimana cara pengaplikasiannya di lahan pertanian teman teman oke sebelumnya kita intip dulu berapa kandungan kapur dolomit oke dan inilah beberapa manfaat kapur dolomit untuk tanaman kita oke teman 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 sekarang kita akan melihat bagaimana cara kami melakukan penaburan disini teman teman oke disini kami menabur kapur dolomit ke semua bagian lahan akan kita tanam teman teman dan kebetulan pada tanam kali ini kami menggunakan satu baris untuk satu lorong kelapanya teman teman dan disini kami menaburnya tidak terlalu tebal teman teman yang penting merata saja teman teman untuk penaburan ini ada dua cara teman 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 bisa melakukannya seperti ini merata ke semua lahan ataupun hanya di atas bedengannya saja teman teman namun mengingat karena perakaran semangka ini begitu panjang teman teman itulah sebabnya kami menaburnya ke seluruh tahan teman teman namun untuk tanaman cabai atau tanaman sayur yang lainnya teman teman bisa lakukan penaburan di atas bedengnya saja setelah penaburan selesai kami lakukan maka kami akan merotari bedengannya satu kali lagi teman teman agar kapodolomidnya berbaur dengan tanah teman teman oke itu saja cara pengaplikasian yang kami lakukan apabila ada yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar teman teman supaya menjadi pembelajaran kita bersama sama oke dan untuk tahap selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya teman teman untuk itu jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari jejak selombok oke terima kasih salam dari malaysia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati